hai hai supaya Sam, aku bisa jaga diri, aku juga bisa di Kaila di dalem. Yaudah, tetapi jati ya. Maaf, tapi gak bisa, Pak. Tapi, saya mohon, Pak. Anak kami di dalem, Pak. Anak, kenapa saya me-reflex panggil Kaila anak? Anak? Kenapa aku me-reflex panggil Kaila anak, ya? Iya, Pak, kalau kita bisa di kiri dalem, Pak. Ya, tapi gak bisa, Bu. Sangat berbahaya, Bu. Jika aku buat, aku akan masuk ke dalem. Oke, gini. Kita yang masuk. Kita yang bakal menggau respektnya, oke? Wah. Nggak usah cerita, kemarin dulu gue dikirimin roti. Satu box sama teman gue, Gerald Johannes. Ini enak. Wangi roti. Dia adalah... Bucin, apa situ terongannya? Iya, kamu pekanan, ya? Kalau terongannya sebelum tuh, aku gak bisa tiba di bandara karena jalanannya terhalang. Gak lebih dan air. Oke. Ini dari 20 varian, itu ada Instagram yang ntar gue kasih link-nya. Ini enak banget, rotinya lembut banget. Terus, dia ada beberapa paket, dan ada lebih dari 20 varian. Ada paket. Datuk! Ah, aku kamu dihuri. Haduh. Ha? He? He? Ya, aku Oke-nya harus coba Sangat bahaya jika lo ibu bapak masuk ke dalam pak Tapi saya mohon pak Anak kami di dalam pak Kenapa saya panggil kailaan? Kaila 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 Pagin St agradecer Tidak Tidak juga bahwa aku yang dia bikin hape-nya jatuh, tak usah, tak usah. Kak Randy dan Kak Kevin, waktu ketemu sama Haiko gimana? Ya, ya kita seneng naik seorangnya. Itu lah, karena gampang membaur lah. Haiko, Haiko itu emang gampang membaur. Ya, Azov dari dulu memang gak suka sih gimmick-gimmick kayak gitu. Gak suka, dia mau terkenal itu bukan karena gimmick, tapi karena prestasinya. Azov itu mau terkenal bukan karena gimmick, karena prestasi maunya, karena karyanya. Jadi, apa yang kalian lihat ya, itu lah, yang parahnya, bukannya gimmick-gimmick. Kak Randy dan Kak Kevin, waktu ketemu sama Haiko gimana? Ya, ya kita seneng naik seorangnya. Baik, karena gampang membaur lah. Haiko, Haiko itu emang gampang membaur. Terima kasih. Bila ingat-ingatnya tuh, les perusahaan aja udah pahal banget tuh, belum selesai, gak bakal lebih besar. Terus, mohon aja dong, ini sama karyanya, make-make aja. Gak cuma cinta, aku sendiri, sebetulnya juga sangat mencoba saya lah. Aku mulai muka, beresah lagi, bukannya. Action. Hai guys, sekarang kita lagi dapat makanan dari temen baik kita, Gerald Yohanes dan Mesti. Mesti, kita dapat wangi bakiri and cake. Yopini. Ini hasil kasih mereka berdua. Samudera Cinta Musical Cancer. Hanap dengan spesial tentang Samudera Cinta. Meli kisah. Siara angin. Dibuju oleh. Saksikan Samudera Cinta Musical Cancer. Hanya di S.J.V. Saksikan Samudera Cinta Musical. Azov itu mau terkenal bukan karena gimmick, karena prestasi maunya ya, karena karyanya. Jadi, apa yang kalian lihat ya, itu apa adanya, bukan yang gimmick-gimmick. Makanya, Kak Randy dan Kak Kevin, waktu ketemu sama Haiko gimana? Ya, kita senang naik seorang ya, itu Haiko, karena gampang membaur lah. Haiko, Haiko itu emang gampang membaur. Ya, Azub dah dulu ya, gak suka sih gimmick-gimmick kayak gitu. Dia suka, dia mah, dia mau terkenal itu bukan karena gimmick, tapi karena prestasinya. Azov itu mau terkenal bukan karena gimmick, karena prestasi maunya ya, karena karyanya. Jadi, ngeliat ya, itu gimadanya. Aku gak tau kenapa aku punya feeling kayak, kayak lo komentar di hilang. Kau kong-kong ke dokter, kamu bawa diri di tengah padanya. Tapi kamu janji, apapun yang terjadi, kamu jangan lupa sementara, kira tahan kamu. Oke, ngeliat, apapun yang terjadi, jangan lupa sementara. Enggak, 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 enggak. Selalu bagus, ya, enggak, enggak, enggak. Tentunya, bukan hanya banyak, tapi berkah. Mari kita berdoa. Ayam. Ay, kamu bilangnya ayam. Ikan ini, ikan gurame. Kamu segera ayam. Aku berkali-kali makan, dia itu enggak pernah ngerasain yang aneh. Dan memiliki bakar seni di dunia seni peran yang tidak perlu diragukan lagi, hal ini jelas terpampang nyata pada diri Haiko van der Beggen. Kesuksesan dirinya beracting di depan kamera, terbukti dengan sinetron samudera cinta yang memiliki tempat tersendiri di hati pemirsa setiap SCTV. Uniknya, Haiko diam-diam memiliki bakat lainnya di bidang seni, yaitu terjun ke dunia tarik suara. Bahkan lagu bertajuk menjadi bintang seakan bukti nyata jika wanita berdarah belas teran ini tidak main-main atas langkahnya di dunia musik. Jadi tentang harus bisa percaya diri karena kita semua adalah bintang. Jadi kalau misalnya kita punya talent-talenta dalam sesuatu, kita harus menunjukkan kepada orang-orang kita harus asah itu kayaknya bertakur. Aku percaya pada diriku. Bernyanyi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi wanita berusia 18 tahun itu. Digadang kesulitan bernyanyi dengan nada tinggi, lantas, hal apakah yang membuat Haiko terjun ke dunia tarik suara? Terus sebenarnya sih aku selesai di syukir-syukir awal. Terus karena mungkin karena pada tahu aku tuh hobi nyanyi, jadi mungkin mereka langsung kasih kesempatan buat coba nyanyi-syukirnya. Iya pas recording cuma nyari nada yang pas, cuma itu. Iya lumayan susah, karena aku biasanya kalau nyanyi nada rendah. Tapi karena dia jadi fokus, dia bisa. Bernyanyi memang menjadi hal baru bagi Haiko founder Vagan. Tapi tak menutup kemungkinan, ini ia menemukan talent kater bendangnya. Dan nanti demikian, benarkah di masa depan, Haiko ingin lebih fokus bernyanyi dibanding clapping? Gak tau. Belum tau, tapi untuk sementara kayaknya aku bakal fokus ke seneng dulu, tapi ke depannya aku gak tau. Karena aku tau pasti, ku akan mencari.